Pemilih Wacana sistem pemilu proporsional tertutup ini kembali mencuat. Setelah adanya gugatan uji material ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Gugatan diajukan oleh kader PDI Perjuangan Demas Berian Wicaksono, kader Nasdem Yuwono Pintadi, serta 4 orang warga, yakni Fahrur Rozi, Ibnu Rahmanjaya, Rianto, serta Nono Mariono. Jadi kira-kira bisa diprediksi atau enggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan, misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan menjadi tidak relevan. Karena namanya enggak muncul lagi di surat suara dan enggak akan nyoblos lagi nama-nama calon. Yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. Sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan, kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu kemudian sistemnya kembali tertutup. Di dalam sistem proporsional tertutup atau closed list representation, pemilih hanya dapat mencoblos partai politiknya. Ini berbeda dengan open list representation, yang sekarang tertera dalam undang-undang pemilu, di mana pemilih dapat melihat dan mencoblos langsung nama calon legislatif. Beberapa pihak menganggap sistem proporsional tertutup dapat mengurangi praktik politik uang. Namun, Fadli Ramadhanil, peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi menilai sistem proporsional tertutup, bukan solusi politik uang. Soal tertutup dan terbuka ini sebetulnya bukan mana yang lebih bagus di antara keduanya, Mbak. Ini sistem ini sama saja ada plus minusnya. Kalau mau beralih ke tertutup misalnya, dengan alasan, apa alasannya? Nah, politik uang yang tinggi ya. Siapa yang menjamin kalau kemudian sistem tertutup itu juga tidak akan ada politik uang? Jangan-jangan nanti orang nanya, politik uangnya beralih dari awalnya ke pemilih, beralih kepada partai untuk memperbutkan nomor-murut. Jangan-jangan kita hanya memindahkan masalah saja. Menurut Fadli, sistem pemilihan tertutup dapat menjauhkan pemilih dari wakil rakyat yang terpilih, sebab penentuan kursi ada di tangan elit partai politik, bukan lagi rakyat. Perludem juga menyoroti pernyataan Ketua KPU, perihal wacana perubahan sistem itu. Nah, soal perubahan sistem pemilunya sih menurut saya, ini juga aneh kenapa kemudian mendiskursuskan perubahan sistem pemilu yang sangat elementer di tengah tahapan pemilunya yang sedang berjalan. Nah, kalaulah memang mau mengubah sistem pemilu, nantilah kita bicara tertutup-terbuka mana plus minusnya ya. Kalaulah mau mengubah sistem pemilu, kenapa tidak dilakukan perubahan undang-undang pemilu kemarin? Di dua tahun yang lalu atau tiga tahun yang lalu. Itu yang harusnya dilakukan, sehingga ada diskursus, ada perdebatan, ada penelitian, ada kajian untuk melihat ini mana yang lebih cocok di Indonesia. Nah, kalau kemudian maunya diubah, tengah jalan seperti ini, nantinya. Makanya itu yang harus ditanya kepada Ketua KPU, dia tahu dari mana, seolah-olah dia sudah punya kesimpulan yang sangat kuat, bahwa ini mungkin saja berubah. Aneh itu. Nah, saya ingin menanya ke dia, melalui narasi ini, dia sedang menyampaikan pesan siapa berbicara seperti ini. Dia kan penyelenggara pemilu, ya laksanakan saja apa yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.